Pak Wahyu Selamat malam Cindy, selamat malam Pak Wahyu Pak Wahyu boleh diceritakan kepada kami dan juga pemeriksa Kompas TV Pak Wahyu boleh diceritakan kepada kami dan juga pemeriksa Kompas TV Awal mula temuan ada 4 ribuan calon siswa yang kemudian dicoret namanya Ya baik, terima kasih akhirnya tahap dua Jadi ini tidak kurang dari satu tahun tinggal di tempat yang sesuai dengan satu keluarga tersebut Kira-kira itu mungkin yang salah satunya Ini praktik mengubah data ini pada saat PBDB zonasi seperti saat ini Atau sebenarnya praktik sudah terjadi lama Pak Wahyu? Saya tidak menyampaikan secara warga Sekali lagi tidak hanya tentang kartu keluarga tetapi salah satunya adalah tentang kartu keluarga Yang kami temukan untuk di kondisi yang tahun ini Jadi sekarang nasib mereka yang dicoret 4 ribu lebih siswa ini bagaimana? Saya sampaikan kembali bahwa ini sebuah proses dari awal ya sampai dengan sekarang Jadi pada saat mereka sudah tahu itu tidak kami terima tidak kami lanjutkan Maka orang tua atau calon siswa tersebut bisa mengikuti sesuai dengan ketentuan untuk masuk ke sekolah-sekolah yang lainnya Terutama sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat atau sekolah swasta ya Atau bisa juga dengan berbagai yang lainnya misalnya ke pesantren, homeschooling dan lain-lain Apakah tetap mengikuti zonasi karena kan mengubah kakak, mengubah alamat Apakah akhirnya mereka disesuaikan dengan alamat aslinya? Itu apakah dilakukan atau disarakan ke swasta saja seperti yang disampaikan Pak Wahyu tadi? Sebetulnya kalau sudah kami nyatakan kami tolak itu Tidak diterima dimanapun di sekolah negeri Ya untuk yang sekolah negeri itu tidak bisa gitu Karena memang prosesnya di satu tahap, di tahap kedua tersebut Oke, Pak Andres PBDB ini kan banyak menuai komentar Banyak yang mengeluh soal PBDB zonasi Apa catatan Komisi 10 soal PBDB tahun ini? 8 tahun terakhir ini gitu Dan ini sampai setiap tahun menimbulkan, menimbah masalah Dan masalahnya selalu yang sama seperti ini Tapi kalau dulu mungkin lebih sederhana pola kecurangannya Kalau SMA, tingkat SMA seharusnya seleksi Apakah seleksi ini bisa lebih baik dari PBDB zonasi? Saya ke Pak Wahyu lagi Pak Wahyu, soal PBDB tadi Pak Andres menyatakan Kalau SMA lebih baik seleksi sajalah Kalau menurut Anda bagaimana? Ya, pada prinsipnya semua bahwa zonasi juga diniatkan dengan bian Kekurangan-kekurangan seperti apa yang hari ini terjadi Kemudian apa juga yang kita sama-sama bisa perbaiki Misalnya apakah kekurangan sekolah, kekurangan fasilitas Kemudian berbagai hal lain Nah, sehingga kita bisa juga perbaiki demikian Oke, khusus di Jawa Barat Pak Wahyu Jadi apa evaluasi dari PBDB zonasi ini untuk ke depannya bisa lebih baik lagi? Ya, yang pertama kami juga mencoba mengidentifikasi berbagai apa yang Blank zonasinya gitu ya Sekolah-sekolah tidak ada Misalnya gitu Nah, kita lihat Perkesamatan Ada berapa Jumlah penduduk Kemudian yang sekolahnya di usia SMA-SMK Lulusan SMP-MTS dan lain-lain Kemudian keterserapan, ketersediaan fasilitas yang ada di kami Termasuk juga dengan yang sekolah-sekolahnya Nah, itu juga kita lihat Kemudian berbagai hal yang terjadi di saat ini Kita juga evaluasi Sehingga kita akan lakukan berbagai perbaikan-perbaikan Baik itu sistem, mekanisme dan berbagai hal untuk lebih baik lagi Terima kasih Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Wahyu Wijaya dan anggota Komisi 10 DPR Andreas Gugoparer sudah bergabung bersama kami Di Sampai Indonesia malam hari ini